. Mesut Ozil ingin gabung Bali United, respons teku tak terduga. Bukan Rans Cilegon FC yang menjadi tujuan mantan pesepak bola Real Madrid dan Arsenal, Mesut Ozil, seandainya berkarir di Indonesia kelak seperti yang diberitakan banyak media nasional. Pemain sepak bola berdarah Jerman, Turki rupanya ingin bergabung dengan Bali United jika kesempatan tersebut datang. Jika ditanya ingin bergabung dengan klub mana, saya tertarik dengan Bali United, ujar Mesut Ozil kepada awak media. Namun, saat ini dirinya memilih melanjutkan karirnya di klub Turki, Fenerbahce. Kebetulan kontraknya masih berjalan hingga akhir Juni 2022 nanti. Saya masih terikat kontrak dengan Fenerbahce, saya senang di sana karena keluarga semua tinggal di sana, katanya. Di Indonesia, Mesut Ozil bertemu dengan menparekraf Sandiaga Uno dan mengunjungi salah satu brand sepatu dan aparel koncafe Indonesia. Kabar Mesut Ozil yang tertarik bergabung dengan Bali United, rupanya, didengar Stefano, Teku, Cugura. Juru taktik Bali United ini menyambut gembira keinginan Mesut Ozil yang ingin bergabung dengan gerbong timnya. Namun, yang harus dipahami kuota pemain asing Bali United telah terpenuhi. Sedangkan di satu sisi, Mesut Ozil masih terikat kontrak dengan timnya saat ini yang berbasis di Istanbul, Turki. Bali United kini diperkuat empat pemain asing, yakni back tengah Willian Paceko, gelandang bertahan Bruano Uri, penyerang sayap privat Marga dan gelandang Eberbesar. Kita harus lihat nanti. Saat ini dia masih punya kontrak di Fenerbahce, Turki, ungkap Kosteku dilansir dari situs resmi klub. Yang jelas, peluang masih terbuka. Apa saja masih bisa terjadi. Apalagi kontrak Mesut Ozil di Fenerbahce tinggal sebulan lagi. Menarik dinanti kiprah Mesut Ozil di akhir bulan Juni mendatang. Apakah keinginannya berkarir di Indonesia untuk bergabung Bali United terwujud? Menarik untuk dinantikan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!